Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah salah satu juga pengalaman ya Ini dari Pak Habib ini Jadi Pak Habib disini Saya dengar-dengar dia tuh sangat senang belajar Jadi Pak Habib dari seorang IT Sekarang dia buka mengenai kuliner Sudah pasti dia ingin coba belajar Belajar mengenai pembuatan standar operasi prosedur Standar resipi dan segala macamnya Standar asap Nah ini Pak Mer Jadi sejauh ini gimana nih Ya mengenai pembelajarannya Pak Habib ini ya Pak Edi ini menarik Pak Edi Di dalam konteks Estradem Selfies Management Bandung Saya selalu menekankan Seorang pension owner itu adalah elemen Seorang pembelajar Karena kalau dia tidak menjadi seorang pembelajar Dia akan fail Inspirasi ini menurut saya nyambung sekali Dengan apa yang dilakukan untuk Pak Habib Lalu membangun belajar awal Pak Edi bisa bayangkan Orang biasanya sehari-hari membaca teknologi informasi Kemudian ya kemudian dia keluar dan membangun bisnis yang tidak berumur dengan dia Terasa gak sama itu Pak Terasa sekali itu Pak Dan itu kan berangkat dari zero Pak Ya dari zero dari nol gitu Dan dia harus dituntut untuk bisa membangun bisnis yang relate ke diri Nah disini lah saya melihat adanya Seorang personal dari Kang Habib Atau Pak Habib Menjadi seorang pembelajar Setelah saya telisi-telisi Saya kata cerita beliau Rupanya setelah beliau pensil Beliau gak yakin Hanya dengan menggunakan manajemen yang dibuat Nah itu manajemen biasa ya Pak Dan dia ikut pelatihan Kayak ikut workshop Jadi dia mendapatkan Dia ikut komunitas gitu Nah disini saya melihat Ada konteks bagaimana beliau Sama bagaimana seorang personpreneur Tidak pernah berhenti untuk belajar Memang itu harus begitu ya Karena pastinya juga Kalau seandainya kita mempunyai mainan baru Pastinya juga kita harus belajar dong ya Pasti Harus belajar gitu ya Ya misalkan gini lah Dalam manajemen di kantor Pak Habib Itu kan mengenai keuangan Mungkin beda Pak Dengan keuangan yang ada di Resto ya Di restoran pasti kan beda gitu kan Betul Pak Terus juga disitu mungkin Ada post-poster sendiri gitu ya Pak Nah kelihatan Pak Habib ini Sangat ulet sekali nih ya Membelajaran begini ya Pak Betul Lagi ini menjadi menarik Pak Ketika bicara Bicara bisnis itu kan Bicara bisnis mata tapi manajemen Dan dia berbicara tentang yang namanya Nyikuman business akan berubah gitu Pak Berlaku pasar Berlaku supplier gitu Berlaku daripada Saing juga arti ini Saing Nah jadi dia menjadi sekali gitu Kalau dia harus belajar Dia harus belajar dengan manajemen keuangan Manajemen rumah saham Manajemen operasi keuangan dunia gitu ya Yang lebih kagal apa ini adalah Manajemen strategi tadi Karena dia harus bisa Menganalisis Setiap perubahan lingkungan Dan bagaimana dampaknya buat perusahaan Dan apa dia harus lakukan Nah disini saya lihat Kental sekali Gang Afib Meningkatkan ilmu ini gitu Dan kalau saya lihat Kita hubungkan dengan Model kita Integrity Strategi Apa Successful Disitu kerasa sekali Bagaimana sejatinya seorang Terpener itu Dia harus benar-benar Memiliki sebuah Mindset Mindset Sikap mental mereka Salah satunya Pembelajar Pembelajar itu hubungannya berapa? Knowledge Knowledge nya kan Bertambah terus Kalau dia jadi pembelajar Kumpulan teknologi informasi Cepat sekali Apalagi Pak Bisa berkontribusi Pada peningkatan skill Karena dia terus belajar Dan ditambah lagi Profesionalisme Pasti Pak Edi Temuan saya Orang-orang yang Belajar Dan dia Bisa mencerna itu Menjadi tua Sikap Yang Profesional Itu terlihat banget Dalam diri seorang Kalah Jadi kata kuncinya Sahabat-sahabat Harus terus belajar Apa yang dipelajari Pak Edi ada tiga Satu tentang Yang namanya Entrepreneurship Entrepreneurs Entrepreneurs Jangan sampai Pak Edi Seorang entrepreneur Dia tidak mengerti Sikap mental Seorang entrepreneur Dia tidak mengerti Ciri-ciri seorang entrepreneur Yang kedua Bisnis dan hikuman Bisnis Pak Edi Ini sahabat-sahabat Sekarang Ini harus kita analisis Jatuh Sekarang perubahan politik Ekonomi Sosial Bukai Perubahan Perubahan Perilaku konsumen Harus kita diubah Yang ketiga Tentang Manajemen 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 Semuanya harus dipelajari Sangat luar biasa Sangat luar biasa Memang sahabat Kita tidak Jangan bosan-bosannya Untuk belajar Meskipun kita sendiri Menganggap bahwa Ini sudah Wah Penghasilannya sudah cukup lupayan Jadi Jangan berhenti Karena Kita pun juga Mengenai Informasi Media Dan segala macam Berubah Terus Apalagi dengan pasar Ya sekarang ini Pasar-pasar Juga Ya customer juga Itu kan cukup kritis Mereka cukup kritis Pastinya juga dia Kalau seandainya Ada produk yang Kurang Mengenai Di hati dia Atau misalkan Wah ini lain-lain nih Daripada biasanya Pastinya juga akan Konten Seperti itu Jadi Di Pak Habib ini Dia akan terus belajar Terus Meningkatkan Mengenai produksinya Meningkatkan juga Kualitasnya Dan segala macam Nah itulah sahabat Mengenai kupasan saya Dengan Pak Amer Mengenai Bagaimana Pembelajaran Pak Habib Untuk itu Saya tutup dulu Dan kita bahas lagi Dalam tema yang lain Dan saya tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih